Selamat datang di channel BH Korslet Jangan lupa subscribe Agar channel ini bisa berkembang ke depannya Dan jangan lupa tinggalkan jejak anda di kolom komentar Terima kasih guys Novel Perjalanan Dimensi Waktu Cence Jangan lupa tinggalkan jejak anda di kolom komentar Semoga menghibur Terima kasih Bab 340 Siapapun yang bisa menjadi pejabat bukanlah orang bodoh Apalagi pejabat tinggi daerah seperti Siang Siong Orang yang bisa duduk di posisi ini ibarat naga dan burung finiks di antara manusia Baik itu kebijaksanaan, visi, atau pengalaman Oleh karena itu, kata-kata membingungkan yang diucapkan kedua koresponden tersebut Akan membuat orang lain merasa sangat marah ketika mendengarnya Namun di telinga Siang Siong, kata-kata tersebut memiliki arti yang berbeda Su Yichang bukanlah orang yang mudah bergaul Dia pada dasarnya curiga, kejam dan berdarah-darah Dia telah membunuh banyak orang di rumahnya Dia jelas bukan pejabat baik yang meminta perintah untuk rakyat Orang seperti itu akan menempatkan dirinya dalam risiko dalam masalah ini Jika kamu terlalu berkulit putih, kamu pasti menyembunyikan rahasia tersembunyi Ya, kamu terlalu mudah untuk menipuku Siang Siong menyipitkan matanya dan sudah memikirkan pendapatnya sendiri Namun, Siang Siong selalu memandang desa kecil Chen Jia dan Chen Che secara berbeda Baru sekarang dia tahu bahwa dia adalah tipe orang yang setinggi gunung Dia tidak bisa memberitahunya Ketika Siang Siong pertama kali mengenal Chen Che Dia masih mengetahui tentang orang ini dari mulut gaoki Saat itu, mulut gaoki memuji dan meremehkan Chen Che Alasan dari pujian tersebut adalah karena Chen Che memimpin desa Chen Jia dan bahkan kota Siniu untuk berkembang Membuat orang-orang di sana menjadi lebih kaya dan menjadikannya desa makmur yang membuat iri semua orang di negara itu Yang menghina adalah bahwa desa keluarga Chen telah menjadi begitu kaya dan telah membangun sebuah akademi Ada banyak guru konfusianisme yang hebat di akademi tersebut Namun, tempat seperti itu memimpin masyarakat dalam menolak pembayaran pajak tahunan Memang penolakan secara wajar adalah bukti Dan sangat merepotkan Mereka menggunakan hukum dinasti Zhou untuk membicarakan berbagai hal Tempat itu kekurangan puluhan ribu tael Tetapi kuncinya adalah begitu berita itu menyebar Tetangga di kabupaten, kota, dan desa lain akan mengikuti upaya melawan pembayaran pajak Dengan cara ini, dalam waktu tiga tahun, Cheng Zhu akan berada dalam kekacauan Pada saat itu, para pejabat tidak akan lagi menghasilkan gaji dan uang Seluruh sistem resmi akan runtuh, dan akan lumpuh total dari atas ke bawah Oleh karena itu, meskipun penolakan Chen Che untuk membayar pajak tahunan sangat beralasan Sebagai prefek suatu negara, Siang Siong menyetujuinya dari sudut pandang pribadi Tetapi dari sudut pandang resmi, politik, dan kepentingan nasional Namun ia menentangnya dan memang demikian, tidak menyetujuinya Meski pajak tahunan yang tinggi menyusahkan rakyat Namun membuat dinasti Zhou berjalan lancar Sehingga Cheng Zhu tidak menjadi beban dinasti Zhou Hanya mendapatkan gaji kecil dari istana setiap tahun untuk menjalankan negara Pajak tahunan yang tinggi ini adalah pendapatan yang baik dan layak Untuk dipromosikan dan digunakan di seluruh negara bagian Jadi meskipun perilaku Gao Qi melanggar hukum negara Siang Siong harus berdiri di sisinya karena mereka adalah komunitas kepentingan Yang biasa dikenal dengan sebutan pantat menentukan kepala Tidak peduli seberapa besar Anda bersimpati dengan orang-orang Tidak peduli seberapa besar Anda setuju dengan Chen Che Dalam menghadapi kepentingan, ini semua kosong dan tidak akan berguna sama sekali Jadi Siang Siong mengetahui bahwa Gao Qi sedang mengambil tindakan terhadap Chen Che dan desa Chen Jia Namun dia tidak menghentikannya Karena Gao Qi tidak hanya membantunya Tetapi juga membantu Siang Siong dan seluruh negeri Tidak ada yang salah dengan birokrasi Cheng Zhu Tapi Gao Qi meninggal Dia meninggal dalam perjalanan pulang kerja Dia meninggal dengan sangat misterius Bahkan Siang Siong pun terkejut Pada saat itu, Siang Siong berpikir bahwa ada hal-hal di dunia ini Di mana orang jahat akan dihukum Tetapi segera dia tahu bahwa ini adalah balas dendam Balas dendam murni Karena kematian Gao Qi belum terungkap Anggota keluarga Gao Qi meninggal bersamanya Peristiwa ini menimbulkan sensasi di seluruh pejabat Cheng Zhu Bahkan menimbulkan gempa bumi besar di Cheng Zhu Yang membuat para pejabat di seluruh Cheng Zhu gemetar Berbeda dengan zaman modern Para pejabat tidak takut dengan apapun Di negeri Konoha Jangankan kepada serangan ular dan manusia Kepada Tuhan pun mereka tidak takut Harga obat pengusir serangga dan obat pengusir ular Di semua apotek di seluruh negara bagian telah meroket Tidak hanya pejabat Tetapi masyarakat biasa juga panik Bahkan orang-orang seperti Gao Qi yang hebat pun musnah dalam semalam Mereka menaburkan bubuk realgar dan obat cacing Di samping tempat tidur dan di kaki tempat tidur mereka ketika mereka tidur Karena takut seseorang akan membiarkan ular masuk ke dalam rumah mereka Dan membunuh mereka Bahkan Siang Siong merasa mati rasa ketika mendengar berita itu Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Tong Zi yang bermartabat akan musnah dalam semalam Sekte tersebut dihancurkan dengan sangat aneh dan sederhana Sehingga Siang Siong langsung teringat pada Chen Che Meskipun tidak ada bukti Dia yakin bahwa Chen Che dan yang lainnya lah yang melakukannya Tidak ada bukti, tidak ada alasan, itu hanya Indra Kenam Perasaan bahwa mereka yang melakukannya Tapi masalah ini belum terselesaikan Orang-orang Qi yang telah datang Dibandingkan dengan imigrasi orang Qi yang Kasus pembunuhan keluarga Gao Qi menjadi tidak signifikan Siang Siong segera mengenyampingkan kasus keluarga Gao Qi Dan kemudian memberangkatkan Hakim Umum Su Yichang Bersama seribu orang pasukan Cheng Zhu untuk memadamkan pemberontakan Qiang Awalnya, Siang Siong siap untuk meminta bantuan dari otoritas yang lebih tinggi lagi Dia bahkan ingin meminta pejabat lokal di Gunzu, Kizu dan tempat lain Dan bahkan mengajukan permohonan ke pengadilan Istana Kekaisaran Untuk mengerahkan kekuatan utama dari empat legion untuk kembali berperang Bagaimanapun, reputasi orang-orang Qi yang terlalu menakutkan Bahkan tokoh tingkat tinggi seperti Siang Siong sangat menyadari ketakutan karena orang-orang Qi yang Kali ini, berbagai laporan yang datang dari garis depan dapat membuktikan hal ini Sejumlah orang Qi yang diberangkatkan pada satu waktu Dan itu merupakan operasi gabungan beberapa suku Qiang Biasanya tindakan Qiang seperti itu akan mengakibatkan kehancuran sebuah kota Siang Siong bahkan berpikir bahwa, dengan alasan kehilangan kota Siniu Mampu menghalangi orang-orang Qi yang keluar akan dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa Namun, kenyataan mempermainkannya Sebelum Su Yichang dan yang lainnya mengambil tindakan secara resmi Dia menerima kabar bahwa orang-orang Qi yang telah dikalahkan dan dipukul mundur Bab 341 Orang Qiang? Itu orang Qiang Mereka adalah sekelompok orang barbar yang paling tak kenal takut Berdarah dingin, dan menakutkan, Raja Gunung dan Hutan Bahkan harimau, beruang, dan babi hutan harus menjauh dari mereka Karena banyaknya pemberontakan Qiang, seluruh barat daya dinasti Zhou, yang tidak berpenghuni selama ribuan mil, dimakan habis oleh orang Qiang Mereka menganggap dinasti Zhou sebagai ternak dan domba berkaki dua, tetapi juga menahan mereka Meskipun para pemberontak cakupannya jauh lebih rendah daripada orang-orang barbar di utara Tetapi kekejaman mereka jauh lebih besar daripada yang dilakukan orang-orang barbar di utara wilayah barat daya Belakangan, dua mendiang kaisar Zhou yang memerintahkan pusat gravitasi untuk bergerak ke selatan dan mengirim ratusan ribu pasukan Setelah lebih dari sepuluh tahun dan ratusan pertempuran, sebagian besar pasukan utama Qiang dimusnahkan dan dulunya kuat suku Qiang lumpuh, putus asa, takut berperang Namun, suku Qiang yang tersisa bersembunyi di pegunungan Bahkan tentara paling elit dan warga sipil dari dinasti Zhou tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka Dan pada akhirnya mereka hanya diizinkan bercocok tanam dan memulihkan diri di pegunungan dan hutan Ketika kaisar kontemporer mulai menjabat, Zheng Xiusu dan beberapa pemimpin suku besar menyatakan niat baik mereka dan bersedia hidup berdampingan secara damai, serta memberi mereka banyak hadiah Maksudnya adalah, setelah memberi hadiah, jadi mereka tidak boleh menimbulkan masalah Para pemimpin beberapa suku besar berhadapan dengan kaisar dinasti Zhou saat ini, dan tidak terjadi kekacauan besar selama beberapa tahun Namun seiring berjalannya waktu, pejabat setempat menjadi korup dan merampas sebagian hadiah yang diberikan kepada orang Qiang oleh pengadilan setiap tahun Hal ini membuat orang-orang Qiang sangat tidak bahagia, sehingga mereka mulai mengganggu penduduk perbatasan tanpa henti, membakar, membunuh, merampok Singkatnya, reputasi orang-orang Qiang diperoleh dengan berperang dan mengarungi tumpukan mayat dan lautan darah Mungkin orang-orang di dataran tengah hanya mendengarnya Namun bagi masyarakat Zhou di daerah perbatasan, masyarakat Qiang adalah ancaman yang serius dan nyata Bagi orang Zhou yang besar di sini, hampir semua kerabatnya pernah ditangkap dan dibawa pergi oleh orang Qiang, atau dibunuh di tempat Banyak dari mereka yang pernah melihat hal itu terjadi, bahkan siang siong, dia juga pernah melihatnya kekejaman orang-orang Qiang Justru berdasarkan akal sehat inilah gagasan bahwa orang-orang Qiang tidak terkalahkan dan tak tertandingi telah tertanam dalam di hati setiap orang Oleh karena itu, kali ini orang-orang Qiang keluar, semua orang mengira bahwa tempat kecil bernama kota Siniu dan desa Chenjia telah hancur Orang-orang di sana pasti akan dibantai oleh orang-orang Qiang dan dimakan seperti domba berkaki dua yang dijatuhkan Dari pejabat hingga rakyat jelata, semua orang berpendapat demikian Bukan karena semua orang pesimis, tapi semua orang telah menyaksikan terlalu banyak adegan orang Qiang membunuh orang Hal ini berlaku bahkan bagi tentara, apalagi rakyat biasa yang tidak berdaya Tapi masalahnya ada di sini Penduduk desa Chenjia tetap optimis Mereka berorganisasi bersama untuk melawan kekuatan koalisi beberapa suku Qiang Saat menerima kabar tersebut, siang siong hanya bisa mengatakan bahwa mereka sangat berani Namun, tidak ada gunanya Pertahanan kecil itu tidak dapat menghentikan serangan orang-orang Qiang Tidak perlu beberapa putaran bagi orang-orang Qiang untuk menghancurkan pertahanan dan kemudian membantai mereka semua Tapi berita datang kembali satu demi satu Barisan depan Qiang gagal, dan banyak yang tewas di pintu masuk desa Chenjia Kekuatan utama orang Qiang dikalahkan, banyak dari mereka ditembak mati oleh panah, dan penduduk desa Chenjia sangat perkasa Kekuatan utama suku Qiang dikalahkan, dan bahkan gajah raksasa suku mereka yang paling menakutkan dan kuat pun direnggut Siapa yang tahu betapa terkejutnya siang siong saat menerima kabar tersebut Ibarat ada bayi di rumah sendirian di hutan, namun 10 serigala datang untuk memakan bayi tersebut Namun bayi tersebut berdiri, dan salah satu serigala dibunuhnya di depan mereka Memukulinya hingga kulit kepala mereka berdarah, gigi mereka lepas, dan cakarnya patah Ia, bayi itu bahkan mengejar para serigala tersebut dan menghancurkannya Kontras yang kuat membuat siang siong berpikir bahwa semua berita itu salah Sampai, Su Yichang mengirim seseorang kembali untuk meminta bantuan Mengatakan bahwa Chenjia berencana menyerang mereka dan dia akan memberontak Ini seperti bayi, setelah mengalahkan serigala Berbalik dan memberikan beberapa mulut besar kepada orang dewasa yang datang membantunya Dan berkata bahwa dia akan menguliti dan menjepit orang dewasa tersebut Itu terlalu kejam dan terlalu kontras Siang siong merasa tidak enak hati Di halaman, suara diskusi menjadi semakin keras Hampir semua pejabat menganggap Chenjia cun bertindak terlalu jauh Dan berpikir bahwa Chenjia tidak bisa membedakan antara raja besar dan raja kecil Dan bahwa dia adalah warga negara yang sulit diatur Untuk benar-benar ingin mengambil tindakan melawan tentara Chengzu Yang membantu penduduk desa Chenjia tanpa mengetahui apa yang baik dan jahat adalah tindakan ceroboh Bukankah ini pemberontakan? Chence dan Chenjia cunnya hanyalah sebuah desa kecil Tetapi mereka memiliki begitu banyak tentara Bahkan orang kiang bukanlah tandingan mereka Apa yang mereka pikirkan? Ya, dari sudut pandang intelijen Mereka mampu mengalahkan orang kiang hanya karena anak panah mereka yang sangat kuat Namun, dengan busur dan anak panah yang begitu kuat Mereka sebenarnya tidak melaporkannya ke pengadilan Ini memalukan, kita harus melakukannya Bunuh dia, Tuan Hakim Kita harus segera mengirimkan pasukan Pertama untuk menyelamatkan Tuan Suyi Chang dan tentara Chengzu Dan kedua untuk meredam kerusuhan di desa Chenjia Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bersikap sombong Kalau tidak semua orang bisa meniru mereka di masa depan Bagaimanapun ini, sangat tak layak Niat Chenjia cun untuk memberontak sudah jelas Jika mereka tidak ingin ditindas oleh istana kekaisaran Mereka harus menyerahkan kekuatan militernya Serta pengrajin yang membuat senjata Dan bahkan keterampilan rahasia menjinakkan harimau dan gajah Senjata pembunuh besar ini Hanya berada di tangan istana kekaisaran Orang dapat merasa nyaman Jika tidak, jika mereka memberontak Apa yang akan dilakukan istana kekaisaran untuk melawan mereka Satu demi satu, para pejabat berdiri dan berbicara dengan lebih megah Tapi siang siong tertawa diam-diam Kalian semua berbicara lebih baik daripada bernyanyi Tapi niat kalian terlalu jelas Apa yang anda gunakan untuk memeras orang lain Agar menyerahkan kekuasaan militernya Dan menyerahkan pembuatan senjata Apakah anda hanya seorang pejabat? Itu terlalu aneh Siang siong tidak berpikir bahwa para pejuang yang telah mengusir orang-orang kiang Akan takut akan intimidasi dari para pejabat ini Jika anda benar-benar menakut-nakuti orang seperti ini Maka mereka tidak layak menjadi pejuang untuk melawan orang kiang Namun, dia berpikir demikian dalam hatinya Namun dalam tindakannya, siang siong harus bersatu dengan mereka Setelah sekian lama, siang siong membuat penilaiannya sendiri sebagai prefek Anda tidak dapat membuat penilaian apapun sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas Tetapi Tuan Su dan yang lainnya juga harus merespons Kemarilah, sampaikan perintah saya kepada batalion kedua dari tentara Cheng Su Ambil tindakan dan pergi ke kota Rondong untuk menjemput Tuan Su dan yang lainnya Ingatlah untuk tidak berkonflik dengan orang-orang dari desa Cheng Jia Siang siong membuat penilaian dan tindakannya sendiri Beberapa pejabat lain menentang dan beberapa setuju Tetapi bagaimanapun juga, batalion kedua Cheng Su telah dikirim Namun sebelum batalion kedua Cheng Su secara resmi memasuki kota Rondong Mereka bertemu dengan Su Yichang dan lainnya yang mundur dengan panik Su Yichang menemui pemimpin batalion kedua Cheng Su dan mengetahui perintah siang siong Su Yichang sangat marah dan segera memimpin anak buahnya kembali ke halaman hakim Cheng Su Untuk menamparkan meja bersama di depan siang siong Tuan siang, prefek siang, apa yang Anda lakukan? Bukankah saya sudah menjelaskannya ketika saya mengirim seseorang ke sini? Kami hampir, hanya sedikit, dibunuh oleh orang-orang nakal itu Mereka bahkan mengabaikan saya sebagai anggota resmi pengadilan kekaisaran Tuan siang, orang-orang nakal ini hampir memberontak secara langsung Tidak, mereka harusnya sudah memberontak secara langsung Menghadapi raungan Su Yichang, siang siong mengerutkan kening Mengetuk meja dengan lembut, dan mengingatkan Tuan Su, mohon perhatikan kata-kata Anda Bagaimanapun, saya adalah prefek Cheng Su Su Yichang terkejut dan tidak bisa berkata-kata Siang siong melanjutkan, selain itu Saya berkata, saya akan menyelidiki Apakah Chen Che memberontak? Apakah desa Chen Jia memberontak? Saya tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata sepihak Anda Su Yichang Bukan saya sendiri yang mengatakan dan menyaksikan yang sebenarnya Hakim Su, dan ada personel militer lain, dan semua orang bisa bersaksi Saat ini, Su Zengbang sedang terpanggang di atas api Dia tidak punya pilihan selain mengikuti perjanjian dengan Su Yichang Di antara pejabat di bawah, Yu Cheng Xin ketakutan Dia tidak kagum dengan kekuatan Chen Che, tetapi pada keberanian Su Yichang dan lainnya Bahkan Tuan Gao Qiyu telah dikalahkan dalam pertempuran dengan Chen Che Dan seluruh keluarganya telah dikirim ke gerbang neraka Su Yichang dan Su Zengbang sangat berani Bahkan dalam keadaan seperti itu, Anda masih berani melawan Chen Che dan tidak takut Ketika kamu hendak tidur di malam hari Apakah dua ekor ular berbisa akan muncul di samping tempat tidurmu dan menggigitmu sampai mati? Bagaimanapun, Yu Cheng Xin memutuskan untuk tidak mengatakan apapun Dia benar-benar ketakutan Namun, Siang Siong tetap tidak terpengaruh oleh kata-kata keterlaluan Su Yichang Dan betapa tak tertahankannya dia menggambarkan Chen Che dan yang lainnya Bagaimanapun, saya tetap mengatakan apa yang saya katakan Saya akan membicarakannya setelah penyelidikan Jika Anda, Su Yichang, merasa ada yang salah dengan perintah saya Pergilah dan ajukan permohonan ke pengadilan agar Anda menjadi prefek Kapan kamu menjadi prefek? Aku akan mengatakan apapun yang kamu inginkan Dengar? Tapi sekarang aku prefek Cheng Su, jadi diamlah Siang Siong mengatakan sesuatu dengan sedikit marah Ini pertama kalinya sejak dia menjadi prefek dia begitu marah Alasannya adalah bawahannya tidak patuh dan sangat tidak menghormatinya Su Yichang dan Su Zhengbang tidak terlihat terlalu senang Tetapi mereka tidak bisa melanggar perintah Siang Siong, jadi mereka hanya bisa mundur dengan marah Setelah mereka mundur, mereka menjadi ketakutan, terutama Su Yichang dan Su Zhengbang Su Zhengbang bahkan tidak berani kembali ke kota Rondong Dia bahkan mengatakan bahwa dia bukanlah hakim daerah Tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Che sedang tidak berminat untuk memperhatikan mereka saat ini Fokus Chen Che saat ini sepenuhnya pada konstruksi ekonomi Namun, beberapa orang mulai mengetahui beberapa rumor Dan kemudian mulai datang untuk menghubungi Su Yichang Bab 342 Cheng Zuo, penduduk asli Gunzu, adalah pemilik tiga rumah bordil dan tujuh sarang perjudian Dia memiliki dua hingga tiga ratus gangster di tangannya Orang-orang ini diubah oleh Cheng Zuo dengan menyerap bawahan Ni Yunting dan Liu Xiaoyun Alasan mengapa orang-orang fanatik ini disebut fanatik adalah karena mereka semua adalah preman yang tidak peduli dengan kehidupan mereka Tentu saja ini pendapat mereka sendiri Sebenarnya mereka hanyalah sekelompok orang yang menggunakan narkoba Namun, orang-orang ini tidak sepenuhnya tidak berguna Mereka bisa melakukan trik kotor, pertarungan jalanan, pertarungan tangan kosong masih sangat bagus Iya, Cheng Zuo juga merupakan salah satu anak angkat Liu Yanhu, tiran tertinggi di Gunzu Dahulu kala, Liu Yanhu memiliki tiga anak angkat Liu Xiaoyun, Ni Yunting, dan Cheng Zuo Namun Cheng Zuo adalah yang paling tidak mencolok di antara mereka Baik itu bawahan atau wilayahnya Cheng Zuo dibandingkan dengan Liu Xiaoyun tidak ada apa-apanya Tapi siapa yang membuat Liu Xiaoyun dan Ni Yunting menghilang? Mereka semua dibunuh oleh orang-orang dari Litian Ba Dan pria bernama Chen Che membuat banyak orang di Gunzu menjadi pucat ketika mendengarnya Meskipun Gunzu dan Cheng Zuo tidak berjauhan, jaraknya masih ratusan mil Jika Cheng Zuo tidak menanyakan secara spesifik tentang apa yang terjadi di Gunzu Mereka sebenarnya tidak akan tahu Demikian pula, berita tentang apa yang terjadi di Cheng Zuo menyebar sangat lambat di Gunzu Secara kebetulan Cheng Zuo mendengar berita tentang Chen Che Intinya adalah berita tentang Chen Che datang dari Cheng Zuo Hal ini membuat Cheng Zuo menyadari bahwa ini mungkin sebuah kesempatan Jadi dia pergi ke Cheng Zuo sendiri Hingga saat ini, para pejabat senior Gunzu, Liu Yanhu dan lainnya masih belum mengetahui siapa Chen Che Bagaimana dia bisa tampil di Litian Ba di Gunzu seperti dewa yang turun dari surga Menyatukan orang-orang di sana, dan membantu Li Linzi Prefektur menstabilkan situasi dan membuat keseimbangan resmi Gunzu mulai berkurang Liu Yanhu sangat marah, jadi Cheng Zuo, sebagai anak angkat, tentu saja ingin berbagi masalah dengan ayah baptisnya Liu Yanhu ingin mengetahui detail Chen Che dalam mimpinya, tetapi sekarang Cheng Zuo memiliki beberapa informasi Dia diam-diam mengepalkan tinjunya Ternyata Chen Che ini berasal dari Cheng Zuo Dia adalah pria bermasalah dari tempat kecil bernama Kota Siniu Dasar bajingan, ayah angkatku selalu mengira dia adalah orang besar Cheng Zuo mengumpat Mengingat dan merasakan kilatan kemarahan di wajahnya karena penilaian sebelumnya Tentang Chen Che Pada saat itu, ketika Chen Che membantu Yu Zhaolong maju dan menipu seluruh pejabat Gunzu Lebih dari 100 ribu tael perak dengan semen Semua orang terkejut dengan penampilannya yang berani Mereka mengira dia adalah pejabat generasi kedua yang luar biasa Dan bahkan dia adalah pemuda yang luar biasa dari Istana Kekaisaran Namun kini rahasianya telah terungkap Dia adalah suami bajingan Hanyalah seorang pria kecil dan seorang petani dari desa pegunungan terpencil Hanya saja meskipun Chen Che tidak memiliki identitas atau latar belakang Kekuatannya masih sangat luar biasa Bahkan orang Kiang pun tidak bisa mengalahkannya Pejabat Cheng Zuo tidak bisa berbuat apa-apa padanya Dia tidak mau membayar pajak secara penuh Itu hanya lancang Pikiran Cheng Zuo fleksibel dan dia mulai memikirkan beberapa ide yang tidak benar Ide-idenya yang tidak benar jelas diarahkan pada Su Yichang Yang baru saja berkonflik melawan Chen Che Jadi Cheng Zuo menyampaikan pesan ucapan kepada Su Yichang di Sumanshan Tetapi Su Yichang, yang sedang kesal, tidak ingin bertemu dengannya Seorang pengusaha dari Gunzu, dan menyuruhnya pergi Cheng Zuo sedikit gigih Akhirnya, saat usaha keempat kalinya, Su Yichang bertemu dengan Cheng Zuo Begitu mereka bertemu, Su Yichang bertanya Seorang pengusaha dari Gunzu Apa maksud Anda bertemu dengan saya? Su Yichang sama sekali tidak menganggap tinggi para pengusaha ini Cheng Zuo bertanya sambil tersenyum Bolehkah saya bertanya pada Tuan Su? Apakah Anda mengkhawatirkan Chen Che? Su Yichang mengerutkan kening dan bertanya Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu Chen Che? Nama saya Cheng Zuo, anak angkat Hakim Liu Yanhu di Gunzu Meskipun saya hanya seorang pengusaha Saya masih dapat berbicara dengan baik di depan ayah angkat saya Jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Su Apakah mau bergabung untuk menghadapi Chen Che? Begitu kata-kata ini keluar Su Yichang sangat terkejut hingga dia berdiri dari kursinya Hakim Gunzu Liu Yanhu Dia mengenal Liu Yanhu Bagaimanapun, Gunzu tidak terlalu jauh Pejabat Tongzi, yang telah melewati beberapa hakim Tetapi masih berdiri teguh pada posisinya Dia adalah idola Su Yichang Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya Jika dia bisa melawan siang siong seperti Liu Yanhu Dan kemudian mengambil kendali penuh atas situasi tersebut Anda tahu? Sekarang Gauqi sudah mati Pejabat Tongzi yang baru tidak akan turun secepat itu Sekarang dia, Su Yichang Adalah orang ketiga di Chengzu Sekarang dia adalah bosnya Bukankah mudah untuk berurusan dengan Chen Che ketika saatnya tiba? Sepertinya Tuan Su juga tahu tentang ayah angkatku Sejujurnya, kami punya beberapa masalah dengan Chen Che itu Seperti kata pepatah Musuh dari musuh kita adalah teman Kita bisa berteman? Bukan Bagaimana menurutmu? Su Yichang menyipitkan matanya dan mengangkat tinjunya Tentu, tentu saja Dua orang dengan tujuan yang sama mulai berbisik di dalam ruangan Dan tak lama kemudian terdengar ledakan tawa yang tajam Yang membuat darah orang mendidih Pada saat yang sama, jauh di dalam pegunungan Sial Sial Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kita orang Kiang tidak pernah mengalami kekalahan seperti itu Sialan Sial Chen Jia Chun Chen Che Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian Para pemimpin suku Kiang Kuleskar Abu Kun San dan lainnya Yang melarikan diri dari desa Chen Jia dan kembali ke pegunungan Semuanya memukuli pohon dengan marah dan tidak kompeten Ketiga suku tersebut mengalami kerugian besar Khususnya suku Yuguang di Kun San Tidak hanya kehilangan anggota dalam jumlah besar Mereka bahkan kehilangan senjata terpenting dalam suku tersebut Yaitu gajah raksasa Dan pelatih hewan suku itu menjadi suram Setelah penduduk ketiga suku tersebut mundur Kurang dari sepertiga penduduknya kembali Wajah semua orang dipenuhi kesedihan Mereka sepakat bahwa akan pergi keluar untuk membalas dendam Atas kematian anggota keluarga mereka di suku tersebut Tapi siapa tahu Mereka hanya ingin mengantar nyawa Banyak korban jiwa Bahkan tidak sedikit orang yang masih hidup Sial Bagaimana desa kecil itu bisa begitu kuat Bagaimana mereka bisa memiliki begitu banyak senjata ampuh Dan bagaimana bisa ada master binatang sekuat itu Yang benar-benar bertarung langsung untuk menguasai gajah raksasa Desa macam apa ini Sial Abu dari suku Dusan bergumam pada dirinya sendiri Mereka lari kembali Namun mereka ketakutan Mereka selalu mengira ketiga harimau itu akan mengejar mereka Sehingga banyak anggota suku yang tidak memperdulikan nyawanya ketika ingin melarikan diri Mereka sangat lelah Pada akhirnya Jumlah orang yang bisa kembali ke suku Kushui kurang dari 800 orang dari gabungan ketiga suku tersebut Dari gabungan tiga suku yang berpenduduk 3500 hingga 600 orang Hanya tersisa 800 orang setelah kembali Hanya seperempat Hasil ini membuat seluruh rakyat Kiang merasa patah hati Setiap orang tidak lagi memiliki kegembiraan yang sama seperti ketika mereka keluar untuk menyerang orang-orang Zhou Meskipun mereka sebenarnya membunuh banyak orang ketika mereka keluar kali ini Kerugiannya terlalu besar Hampir semua orang Kiang merasa frustasi Sudah berakhir Sudah berakhir Kushui kita memiliki cahaya Dan suku Dusan telah sepenuhnya tamat Semua orang di suku kita telah terbunuh Gabungan ketiga suku kita tidak sebaik Kushui sebelumnya Ada lebih banyak orang di suku tersebut Dan kita akan dikejar oleh harimau yang dikirim oleh orang-orang Zhou Sudah berakhir Kita sudah selesai Orang yang pesimis langsung menangis Mata Kuleskar memerah dan dia ingin memarahinya Tapi ketika dia membuka mulutnya Tidak ada kata-kata yang keluar Apa yang harus dikatakan Untuk menghibur semua orang Apakah kamu bisa marah Apakah itu perlu Seluruh suku seperti sudah tidak bernyawa Bahkan Kuleskar merasakan hal yang sama Setelah jeda beberapa hari Kuleskar dan yang lainnya akhirnya keluar dari keadaan itu Setelah beberapa hari pemulihan Kuleskar, Kunsan, Abu, dan Abaki bertemu kembali Mata semua orang memerah Tapi itu jauh lebih baik dari dua hari sebelumnya Seperti yang saya katakan sebelumnya Selama orang-orang masih hidup Kita punya peluang Dengan ini Kita berada dalam masalah serius Mulai sekarang Kita akan bersumpah benci dengan desa Chenjia ini Namun Kita tidak dapat membalas dendam untuk saat ini Kita tidak memiliki syarat untuk membalas dendam Saat ini Saya telah merangkum alasan utama kegagalan kita Salah satu alasan terbesar adalah Menghadapi mereka secara membabi buta Ini bisa dihindari sepenuhnya Ya Mereka jelas memiliki tembok desa besar Yang menghalangi mereka Mengapa kita harus menyerang tembok desa mereka Kita bisa berpindah tempat dan membunuh orang lain Bukankah itu cukup bagi orang-orang Zhou setempat Jika tidak ada yang berhasil Kita juga bisa melakukan serangan diam-diam Mereka tidak bisa terus berjaga-jaga seperti itu Sepanjang hidup mereka Perkataan Kuleskar membuat semua orang menundukkan kepala Tidak hanya para pemimpin Tapi juga orang-orang Qiang yang datang untuk mendengarkannya bersama-sama Ketika orang-orang Qiang mengadakan pertemuan Mereka tidak duduk di meja seperti orang-orang Zhou Mereka hanya menyalakan api Dan kemudian beberapa pemimpin utama duduk di tengah Dan kemudian ada sekelompok orang Qiang yang menonton kesenangan itu Mereka tidak memiliki hirarki yang jelas Mereka mengadakan pertemuan dengan semua orang duduk bersama Jika Anda mempunyai pendapat Mari kita sampaikan bersama Hanya saja saat ini tidak ada yang punya pendapat Karena perkataanku Kuleskar juga telah menyentuh hati mereka Kita tidak menyerang begitu banyak kota Zhou Kita tidak membunuh begitu banyak orang-orang Zhou Tetapi kita harus berperang dengan desa Chenjia yang kecil itu Mengapa? Atau karena kita terlalu sombong? Kita pikir karena memiliki gabungan tiga suku Yang cukup mudah untuk menghancurkan desa Chenjia kecil itu Tapi kenyataannya Sekecil apapun desa Chenjia Mereka memiliki tembok desa Kita akan rugi jika menyerang mereka Ingat, tidak perlu melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan Kita adalah orang Kiang Dan kita adalah raja yang berkeliaran di pegunungan dan hutan Kita harus bergerak Kita harus terus bergerak Mari kita mengambil tindakan Sehingga orang-orang dinasti Zhou Tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap kita Bab 343 Beberapa hari terakhir ini Kuleskar tidak menyianyaiakannya Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang dirinya dan kekurangan sukunya Oleh karena itu Ia dengan jelas menunjukkan permasalahan mereka dan jalan yang harus diambil sukunya Setidaknya kita masih memiliki banyak orang Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah tidak membalas dendam pada desa Chenjia itu Kita bahkan tidak bisa pergi ke sana Tempat mereka Ada harimau Gajah raksasa Busur dan anak panah yang kuat Dan penguasa binatang buas yang misterius Kita bukanlah lawan mereka Jadi kita tidak perlu bertabrakan dengan mereka secara paksa Jadi, rute kita selanjutnya adalah turun gunung dan pergi ke tempat lain untuk merebut kembali orang-orang Dasu itu Kali ini, kita tidak memperlakukan mereka semua sebagai domba berkaki dua Khususnya wanita Kita ingin memperlakukan mereka sebagai orang kita Manfaatkan mereka untuk melahirkan anak bagi kita Begitu kata-kata ini keluar Orang-orang Kiang yang tadi diam tiba-tiba menjadi gelombang perlawanan Apa? Biarkan domba berkaki dua itu melahirkan anak untuk kita Tidak? Tidak, tidak Sama sekali tidak Saya keberatan Kita adalah orang Kiang Jika kita membiarkan wanita Dasu itu melahirkan anak kita Apakah anak-anak tersebut akan tetap menjadi orang Kiang? Benar, kita orang Kiang harus memastikan cukup darah Keturunan kita tidak boleh selemah orang lemah dari Dasu Ada gelombang perlawanan, dan Kuleskar tidak marah Dia hanya mendengarkan dengan tenang Setelah mendengarkan lama sekali, Kuleskar perlahan mendengar suara-suara di sekitarnya perlahan melemah Lalu dia berkata, tetapi bagaimana jika kita tidak melakukannya? Jika kita tidak menemukan perempuan Dasu ini untuk melahirkan anak kita Maka kita tidak punya perempuan sama sekali Bagaimana kita, ratusan laki-laki, bisa melahirkan anak kita sendiri? Pertanyaan ini membuat semua orang Kiang tercengang Mereka membuka mulut tetapi tidak bisa berkata-kata Ya, tanpa perempuan, seluruh suku akan hancur Pada saat itu, siapa yang akan membedakan orang Kiang dengan orang Zou? Hanya ketika manusia hidup barulah mereka dapat memiliki harapan dan makna Berdasarkan premis umum ini, kata-kata Kuleskar terdengar lagi Jadi, adakah yang keberatan dengan rencana yang baru saja saya buat? Meski perempuan Dasu tidak sebaik perempuan Kiang kita Namun tetap sangat baik jika mereka dijadikan alat reproduksi Sebagai wanita untuk melahirkan anak-anak Kiang kita Teman-teman, selama kita mendidik mereka dan membiarkan mereka mengingat rasa malu orang Kiang kita saat ini Maka anak-anak di masa depan pasti tidak akan menjadi pengecut Ya, saya mendukung Kuleskar Kita tidak boleh terlalu keras kepala Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah merampok para wanita Dasu itu dan kembali untuk memiliki anak Hanya dengan begitu suku kita dapat melanjutkan kehidupan Abu berdiri dan mendukung Kuleskar Meskipun saya tidak mau mengakuinya Saya harus mengatakan bahwa saran yang dikatakan Kuleskar memang satu-satunya jalan keluar bagi kita orang Kiang saat ini Jika tidak ada wanita, suku kita akan benar-benar tamat Bahkan jika tiga suku kita yang bersatu, tapi kita juga membutuhkan wanita Kunsan pun berdiri mendukung Kuleskar Kuleskar dengan senang hati berpegangan tangan Meskipun mereka pernah mengalami beberapa konflik kecil sebelumnya Kali ini, mereka meninggalkan semua prasangka dan menjadi mitra karena musuh bersama Dan Abaki, yang selama ini mengeluh tentang Kuleskar yang membunuh wanita dan anak-anak suku Dusan dan suku Yuguang Dan menggunakan cara-cara tercelah untuk menyatukan orang-orang dari kedua suku di bawah perintah Kuleskar Kini menghela nafas dalam-dalam Ya lebih baik begitu saja, rahasia ini akan terkubur di hatiku selamanya Gumamnya di dalam hati Sekarang hanya Abaki yang mengetahui hal itu Orang-orang dari suku Kushui yang menjalankan misi sebelumnya semuanya telah terbunuh dalam pertempuran di desa Chenjia Dan rahasia ini akan dijaga sepenuhnya oleh Abaki dan tidak akan tersebar luas Karena ia tidak ingin ketiga suku tersebut kembali terpuruk karena kejadian tersebut Jika tidak, persahabatan tidak dapat diandalkan Apa yang baru saja dibangun oleh seluruh suku akan hancur dalam sekejap Di Chengzu, Su Yichang bergabung dengan Gunzu Jauh di dalam pegunungan, hubungan antar suku Kiang menjadi semakin erat Tapi Chenjia sedang dalam perjalanan ke Gunzu saat ini Pergi ke Gunzu lagi, dia sudah familiar dengan rutenya Ini berbeda dengan jalan-jalan sebelumnya Kali ini, Chenjia membawa ratusan orang bersamanya Ratusan orang ini datang untuk mengangkut semen dan batangan baja Dan kedua, mereka mengajak orang-orang ini untuk belajar teknologi Saat ini pembakaran semen dan batu bata api di sana sudah sangat sempurna Bahkan teknologi pabrik baja pun berangsur-angsur membaik Dengan penggunaan kincir air, produksi besi di pabrik baja tersebut telah mencapai tingkat yang besar Bahkan telah mencapai tingkat yang baru Setelah meneliti cara menarik batang baja Meskipun itu hanya batang baja paling dasar dan kualitas Serta pengerjaannya tidak sebanding dengan generasi selanjutnya Itu sudah cukup bagi Chenjia Setidaknya, cukup untuk digunakan di pabrik panel prefabrikasi Ketika dia datang ke litian balagi, perubahan di sini begitu besar Bahkan Chenjia pun tidak memikirkannya Seluruh bendungan litian dipenuhi orang Dan setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing dengan tertib Fondasi bendungan telah dipasang Dan semua bahan baja yang diproduksi oleh pabrik baja awal telah digunakan Tetapi semen pabrik masih surplus Jalan-jalan utama semuanya sudah diperkeras Dan jalur pengangkutan semen dan bata api sebenarnya sudah diaspal Dengan dua rel kereta api sederhana Sehingga semen dan bata api yang diangkut dari sana Dapat dengan mudah ditempatkan di tempat yang telah ditentukan Chenjia bahkan tidak menyangka Li Linzi benar-benar bisa melakukan ini Dia hanya menyebutkan rencana kereta api padanya Dan menggambar beberapa gambar untuknya Tapi dia benar-benar membuat semuanya Meski relnya masih ditarik oleh kuda Hal ini mengingatkan Chenjia pada kereta api Cadangan pengetahuan Chenjia cukup untuk membuat kereta api Namun kemampuan langsung dan landasan industrinya mungkin tidak cukup Chenjia Dari kejauhan, Chenjia melihat Li Linzi Mereka sudah lama tidak bertemu Li Linzi tampak berbeda dari sebelumnya Saat ini, dia mengenakan kemeja pendek berwarna kuning cerah Yang membuat kulitnya semakin cerah, mengalir bersama angin Dan dia tidak berdandan Hanya memberi orang keindahan yang rapi dan anggun Tak tertandingi Kecantikan inilah yang membuat hati orang berdebar kencang Bahkan orang yang lewat pun akan terkesan dengan kecantikannya Apalagi suaminya Chenjia Sejauh ini, Chenjia dan Li Linzi belum banyak berhubungan satu sama lain Mereka bahkan belum pernah bermesraan sama sekali Sekarang melihat Li Linzi lagi, Chenjia sangat bersemangat Karena saat ini, Li Linzi memancarkan cahaya ke seluruh tubuhnya Dia sangat cantik sehingga dia sedikit berbeda dan bersinar dibandingkan sebelumnya Bab 344 Li Linzi, yang datang dengan langkah teratai Lebih mempesona dari bintang film dan artis wanita manapun yang pernah dilihat Chenjia di kehidupan sebelumnya Dia sama mempesona seperti pelangi di langit Membuat orang merasa bahagia dan rileks secara fisik dan mental hanya dengan melihatnya Apakah itu istri kedua Tuan? Dia cantik sekali Ya, ya, Tuan Masing-masing istrinya benar-benar lebih cantik dari yang sebelumnya Tuan benar-benar pria yang diberkati Wanita kedua ini tidak hanya cantik Dia adalah sosok terkenal baik di kalangan hitam dan putih di Gunsu Bahkan pria hijau pun yakin saat melihatnya Tidak, dia adalah orang yang memiliki ambisi besar dan telah mengambil tindakan dengan serius Dia layak dikagumi dan dihormati Banyak orang yang dibawa oleh Chenjia hanya mendengar nama Li Linzi Tapi ini pertama kalinya mereka melihatnya Li Linzi berlari mendekat, dan Chenjia juga melompat dari kereta Keduanya berlari ke arah satu sama lain, lalu berpelukan erat di tengah kerumunan Di sisi Li Tianba, Lin Dalei, Mo Xiaoyu, Xie Kui, Guan Xi, dan Zhou Jinan semuanya berteriak serempak Di pihak Chenjia, Chen Xiaobing, Kiyu Yaur, Chu Zheng Yi, dan lainnya juga mengikuti Di era ini, sangat jarang seorang pria dan wanita saling berpelukan secara megah Namun pelukan antara Chenjia dan Li Linzi bukanlah hal yang mengejutkan, bahkan hal yang diharapkan Li Linzi cantik, dan dia tampak seperti putri peri yang bersinar Tapi Chenjia juga tidak buruk Dia tinggi dan tampan, dan keramahannya luar biasa Selain itu, dia telah membuat namanya terkenal dalam perang melawan suku Kiang kali ini Dan telah mendapatkan banyak momentum padanya dengan filter rasa kepahlawanan Pasangan yang berpelukan seperti itu adalah pasangan yang sempurna Pasangan yang patut ditiru, sehingga ada tepuk tangan dan sorak-sorai yang tak ada habisnya Dengan tubuh halus dipelukannya dan angin harum bertiup di wajahnya Chenjia menarik napas dalam-dalam, dipenuhi dengan aroma Li Linzi Wewangiannya cukup unik, berbeda dengan wewangian feminin Kiyu Yaur Dan berbeda dengan wewangian dewasa Luo Sanxian dan Liu Xiao Xiao Keharuman Li Linzi segar dan anggun, seperti perasaan melihat bunga-bunga kecil bermekaran di pinggir jalan di awal musim semi Pasangan muda itu sudah berhari-hari tidak bertemu satu sama lain Jadi tentu saja mereka memiliki banyak hal pribadi untuk dikatakan Tetapi saat ini, identitas mereka tidak begitu bebas Dan mereka tidak bisa bersatu seperti lem dan mengabaikannya, segera setelah mereka bertemu Oleh karena itu, keduanya hanya berpelukan, saling menyapa, dan bahkan tidak berciuman Meskipun keduanya bersungguh-sungguh ingin melakukannya Li Linzi tetap tidak mau membiarkan dirinya berciuman di depan semua orang Setelah berpelukan sebentar, Chenjia tersenyum dan memperkenalkan Chu Zheng Yi dan yang lainnya kepada Li Linzi Dan yang lainnya telah menyiapkan jamuan makan untuk mereka dan menarik semua orang ke jamuan makan dengan sangat antusias Tapi saat dia mengangkat gelasnya dan bersiap untuk minum Li Linzi datang bersama semua orang di Litianba dengan ekspresi bersalah di wajahnya Tuan, kami benar-benar malu pada diri kami sendiri Ketika saya mendengar tentang invasi Kiang, itu baru beberapa hari yang lalu Kami segera menghentikan apa yang kami lakukan dan bersiap untuk pergi dan membantu Tetapi mengingat waktu Lin Dalai berkata dan orang-orang lainnya terlihat malu Chenjia tertawa dan berkata, hahaha, semua orang tertarik, tapi tidak perlu Kami mengusir orang-orang Kiang dalam satu hari Pada saat itu, Chenjia memberitahu semua orang secara rinci proses pengusiran orang-orang Kiang hari itu Awalnya, ada lebih dari selusin meja tersebar Tetapi ketika semua orang mendengarkan, mereka berkumpul tanpa sadar Chenjia hanya meminta orang-orang untuk mengatur meja menjadi lingkaran Dan semua orang berkerumun untuk duduk dan mendengarkannya waktu itu Chenjia seperti pendongeng, membesar-besarkan keadaan saat itu Menyusun strategi dan meraih kemenangan ribuan mil jauhnya Dengan tambahan Chu Zheng Yi, Chen Xiaobing, dan lainnya, Chen Che dengan sempurna memberitahu semua orang tentang perang hari itu di Litianba Saat itu, seluruh tempat perjamuan dipenuhi orang di tiga lantai dalam dan tiga lantai di luar Selain manajemen senior Litianba dan pengunjung dari desa Chenjia, para pekerja biasa juga berkumpul Pada awalnya semua orang mengira itu adalah pendongeng yang berbicara tentang mendongeng Tetapi setelah bertanya, mereka mengetahui bahwa itu tentang serangan suku Kiang baru-baru ini terhadap desa Chenjia Dan hasilnya ditentang oleh pasukan Chenjia Cuner Tidak mungkin, mereka adalah orang-orang Kiang Orang-orang Kiang membunuh orang tanpa mengedipkan mata Mereka sangat kuat dan memakan manusia Bahkan harimau, macan tutul, beruang, dan babi di pegunungan dan hutan bukanlah tandingan mereka Dimanapun orang Kiang pergi, bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh Jika tidak, mengapa mereka sampai di desa Chenjia dan disembeli seperti domba oleh orang-orang di desa Chenjia Jadi dia hanya membualkan Bagaimana orang bisa dengan mudah mengalahkan orang-orang Kiang Upaya mendiang kaisar dan kaisar sebelumnya selama tiga generasi belum memperoleh kemenangan terhadap orang-orang Kiang Sebuah desa kecil, apakah mungkin mereka saingan dari orang-orang Kiang Itu adalah orang-orang Kiang Apakah Anda berani bertanya langsung kepada Tuhan itu Tahukah Anda siapa dia? Seorang senior tua segera menghentikan perilaku bodoh pendatang baru itu Benar? Apakah Tuhanmu masih akan berbohong kepadamu? Dasar pemula Apakah kamu layak ditipu oleh Tuhanmu? Bagaimana dengan para pemula yang bodoh? Orang-orang suku Kiang Bahkan jika mereka abadi Jika Tuan Chen mengatakan mereka akan dibunuh Saya akan percaya bahwa Tuan Chen akan membunuh mereka Sekelompok orang tua segera mulai membela Chenjia Tidak ada alasan lain selain karena dia menikmati manfaat yang diberikan oleh Chenjia Mereka lebih tahu dari siapapun seperti apa Litianbah sebelum Chenjia datang ke Litianbah Tapi bagaimana dengan sekarang? Hanya orang-orang tua yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri yang tahu betapa bagusnya perkembangan Litianbah Saat ini, setidaknya ada ratusan atau ribuan kereta kuda yang mengangkut barang masuk dan keluar Litianbah setiap hari Para pekerja, baik di pabrik batu bata maupun pabrik semen Mendapat penghasilan entah berapa lebih banyak dari sebelumnya Dan mereka juga dihormati dan dicintai oleh orang lain Belum lagi para pekerja terampil di pabrik baja Para pekerja terampil ini kini menjadi harta karun seluruh Litianbah Dan masing-masing dari mereka memiliki gaji bulanan tidak kurang dari 10 tael perak Tiga kesulitan hidup tradisional Proses menempa besi seperti mengayu perahu dan menggiling besi untuk menggiling tahu Telah resmi dihapuskan di hati masyarakat Litianbah Meskipun pandai besi juga tidak mudah Namun dengan bantuan kekuatan kincir air dan palu air Itu jauh lebih mudah dari sebelumnya Peralatan kincir air dan palu air yang dibuat oleh Chen Che sendiri telah sepenuhnya mengubah industri baja Metode menggoreng baja telah meningkatkan produksi baja secara signifikan Yang lain tidak mengetahuinya Tetapi para pekerja menghormati Chen Che sebagai dewa Hal ini terutama terjadi pada pabrik batu bata tahan api dan pabrik semen Kedua pabrik ini memang tidak memiliki banyak kandungan teknis Namun proses pembuatan kedua proses tersebut tetap membawa keberkahan bagi para pekerjanya Kini, para pekerja bisa makan makanan kering setiap hari Dan setidaknya satu hidangan daging Keluarga mereka juga bisa mendapat rumah tinggal di dekat pabrik Ini merupakan manfaat ajaib bagi mereka Anda harus tahu bahwa sebagian besar dari mereka bekerja keras di bendungan Litian pada awalnya Dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah bisa berbalik seumur hidup Banyak pekerja yang mati karena kelelahan di bendungan tersebut Pekerja telah meninggal di sini karena kelelahan Para pekerja baru tidak memahami kekuatan Chen Che Mereka masih tidak yakin dan mengatakan bahwa Chen Che sedang membual Namun, setelah ditampar beberapa kali oleh para pekerja lama Mereka akhirnya tenang Perjamuan di Litian Ba juga cukup mewah Meski tidak seotentik yang ada di Chen Jiachun Terlihat jelas bahwa perjamuan itu dilakukan dengan baik Setelah jamuan makan, Chen Che cukup membual Dan semua orang puas dengannya Dan kesan mereka terhadap desa Chen Jiah meningkat pesat Dulu, semua orang hanya tahu bahwa desa Chen Jiah sangat kaya Dan masyarakat di sana hidup sejahtera di bawah kepemimpinan Chen Che Namun kini semua orang tahu bahwa masyarakat di desa Chen Jiah Tidak hanya kaya raya Tapi juga memiliki adat istiadat rakyat yang kuat Mereka ternyata berani melawan orang-orang Kiang yang legendaris Orang-orang Kiang telah lama terkenal dengan prestise dan reputasinya Namun, masa ketika Gunzu diserang oleh orang-orang Kiang Harus kembali ke beberapa dekade ini Orang-orang Kiang seperti sosok yang legendaris Tapi kini, serangan gabungan beberapa suku Kiang Tidak hanya dihadang oleh masyarakat desa Chen Jiah Bahkan membunuh orang Kiang hingga dikalahkan Prestasi semacam ini telah membuktikan ketangguhan Chen Jiah Cuner Dan memungkinkan Chen Jiah Cuner mendapatkan rasa hormat Dari semua orang di Litian Ba Rasa hormat semacam ini dapat dirasakan Terutama dengan megah saat minum banyak toples anggur Chu Zeng Yi dan yang lainnya kuartir akan mabuk berat Namun bagaimanapun juga Seluruh perjamuan berjalan dengan sangat lancar Dan dapat dikatakan bahwa para tamu dan tuan rumah menikmatinya Chen Cuner awalnya tidak ingin minum terlalu banyak Karena menilai dari penampilan Li Linzi Sesuatu mungkin akan terjadi padanya di malam hari Namun sayangnya, sebagai sang protagonis Meski Chen Cuner menghabiskan waktu lama Membicarakan pengalamannya dalam bercerita Ia tetap tidak bisa menghentikan antusiasme semua orang Setelah beberapa kali bersulang Chen C masih benar-benar mabuk dan terjerumus ke dalam adegan yang dalam ini Ketika dia bangun keesokan harinya Hari sudah sore Bersambung ke bab selanjutnya Terima kasih telah menonton!